Intro Sudah berbulan-bulan tak ada komunikasi bahkan tak ada pemerintah lebih lanjut, tak hanya itu. Bahkan korban mengaku dirinya menemukan Teddy tengah merayu korban lainnya. Pemberitaan ini pun makin viral saat korban mengungkapkan di sosial media dan kini tengah mencari Teddy dengan sahabat Teddy yang menipu. Pemberitaan ini pun jadi sorotan pasalnya kehidupan Teddy pas kata adat Telina nampak memperhatinkan. Teddy sendiri mengaku bisa membuat pisah Amerika karena dirinya pernah tinggal di Amerika. Pemberitaan terbaru datang dari Teddy suami dari almarhum Lina Jubaidah. Kali ini pemberitaan tak menyenangkan lagi datang dari Teddy. Teddy dilaporkan seseorang karena dinilai sudah menipu 10 juta atas penipuan pisah Amerika. Mengaku bisa membantu membuat pisah Amerika, Teddy ternyata hanya memanfaatkan uang. Ini dia komentar-komentar dari para netizen untuk Teddy yang kehidupannya semakin menjadi-jadi apalagi tak pernah baik di mata netizen. Lagi-lagi membuat ulah membuat pemberitaan yang tak menyenangkan. Kasian anak Telina almarhum yang dengan Teddy yaitu bintang adik dari Putri Dalina Rizky Pebian. Paska Telina meninggal, Teddy pun nampaknya jadi sorotan karena mengaku-ngaku harta dari Telina dan kini seteru dengan Rizky Pebian masuk ke pengadilan. Usai ribut masalah warisan, Teddy nampaknya dituding terlibat sindikat mepiap pisah. Begini kesaksian korban yang diungkat di sosial media. Teddy yang memamerkan kehidupannya di Amerika mengaku 7 tahun tinggal di Amerika sebagai TKW, bahkan Teddy pun saat itu punya istri di Amerika. Nama Teddy dikenal saat dirinya menikah dengan Telina Jubaida, mantan istri dari Sule. Dirinya pernah tinggal di Amerika, bekerja sebagai tukang pijit namun datang ke Indonesia dan menikah dengan Telina. Korban menyebutkan hati-hati kepada Teddy karena Teddy dengan mulut manisnya menggoda orang-orang untuk menjadi TKW di Amerika dan membayar pisah lewat dirinya senilai 10 juta. Korban punya bukti percakapan bersama Teddy dan sahabat Teddy. Lama menghilang jadi pengangguran Teddy yang kini hidupnya memprihatinkan hidup di kubuk, Teddy kini ditudingin jadi penipu. Fotonya gendong anak dari Telina disebar. Pas ke pemerintahan ini tersebar luas baik Teddy maupun pengecaranya belum bisa dimintai keterangannya. Terima kasih telah menonton!